Raja Pedang, Jilid 05. Pada keesokan harinya, yaitu pada hari ketiga, kembali dia dilemparkan keluar oleh Debok 6 dan diterima oleh kakek Foakti. Bagaimana kakek kurus itu bertanya penuh geirah? Bisakah dia memecahkan tiga seranganku? Bengsan hanya mengangguk, tubuhnya lemas. Kenapa kau? Lapar, jawab Bengsan menelan ludahnya. Manusia tidak punya jantung si tua bangka itu Foakti memaki. Masa menyuruh anak berlatih silat tanpa diberi makan? Dia sendiri pun tidak makan, Bengsan membela, lalu menerima beberapa helai daun dan memakannya. Setelah kenyang dia lalu berkata, kakek Debok 6 itu melawan tiga jurusmu dengan tiga jurus pula yang sekaligus memecahkan jurusmu dan berbalik menjadi serangan tiga kali. Foakti mengerutkan kening. Begitu cepat ia menggeleng-geleng kepala tidak percaya. Coba kau mainkan jurus-kurusnya. Bengsan lalu menggerakkan tiga jurus yang baru dia pelajari itu dengan gerakan-gerakan yang sudah cepat dan baik sekali, malah tiap kali dia melakukan gerakan-gerakan itu dia merasa tubuhnya ringan dan enak. Sesudah dia selesai bersilat dan duduk di atas rumput, dia melihat Foakti berkali-kali menarik nafas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya. Hebat, hebat tua bangka itu. Sampai matahari sudah naik tinggi, Foakti masih duduk termenung saja dan berkali-kali menarik nafas panjang. Bagaimanakah? Apakah kau tidak bisa memecahkan tiga serangannya Bengsan yang merasa kasihan bertanya? Melihat keadaan kakek ini seperti terdersak, timbul keinginannya hendak membantu, maka dia juga mencurahkan pikiran dan ingatannya, menghafal lagi enam macam jurus yang dia pelajari dari dua orang kakek itu. Namun, karena dia tidak mempunyai kepandaian dasar, tentu saja dia tidak melihat bagaimana tiga jurus kakek Foakti itu sampai dikalahkan oleh tiga jurus kakek Debok 6. Menjelang senja, setelah berkali-kali terdengar pertanyaan penuh ejekan, barulah Foakti sadar dari lamunannya dan nampak harapan bersinar pada mukanya. Dapat, dapat olahku sekarang katanya Girang. Cepat-cepat dia memberi pelajaran tiga jurus ilmu silat lagi kepada Bengsan yang sudah siap menanti. Bukan main Girangnya hati Bengsan dan kagumnya hati Foakti ketika kali ini, hanya dalam waktu setengah malam saja Bengsan sudah dapat mainkan tiga jurus ini dengan baik. Anak ini ternyata memang memiliki bakat luar biasa sehingga kaki tangannya limcah dan tepat sekali melakukan segala gerakan ilmu silat. Besok pagi-pagi kau sudah boleh mendatangi kakek Debok, kata Foakti Girang. Nanti dulu, kakek Foakti yang baik. Aku sudah berjanji membantumu, dan aku sudah menuruti segala kehendak kalian dua orang kakek tua. Akan tetapi, sudah sepatutnya kalau aku mendengar pula apa sebabnya maka kalian bermusuhan, bahkan di tepi lubang kubur masih bertanding ilmu. Kakek itu menarik napas panjang. Lekas kau berlutut, hanya sebagai muridku kau boleh mendengar ini. Lekas sebelum berubah lagi pendirianku. Karena merasa suka kepada kakek ini, Bengsan tidak keberatan untuk menjadi murid, maka dia lalu memberi hormat. Teocu Bengsan, mulai saat ini menjadi murid suhu Foakti, katanya. Agaknya kakek itu tidak begitu menaruh perhatian, buktinya dia tidak heran mendengar anak ini tidak menyebutkan si, nama keturunan. Lalu dia menceritakan keadaannya dan keadaan Debok 6 yang sampai mati tidak mau mengalah terhadapnya itu. Aku dan kakek Debok 6 itu sebelumnya gaulu adalah dua sekawan yang sangat karib dan kami berdua di dunia Kengowo pada dua puluhan tahun yang lalu terkenal dengan julukan Tiantes yang hiap, sepasang pendekar langit dan bumi. Demikian kakek Foakti mulai dengan ceritanya. Lalu ia melanjutkan ceritanya seperti berikut. Dua orang sekawan ini memiliki kepandaian tinggi sekali dalam ilmu silat. Debok 6 adalah seorang tokoh dari selatan, sudah mempelajari segala macam ilmu silat selatan, sebaliknya Foakti adalah ahli silat dari utara yang juga sudah mempelajari seluruh ilmu silat utara. Setelah keduanya bertemu dan menjadi sahabat yang amat karib, keduanya lalu bertukar ilmu silat, saling mengajar sehingga keduanya akhirnya menjadi sepasang jago silat yang jarang tandingannya di dunia Kengowo. Karena kedua orang ini tukar menukar ilmu silat, maka dalam hal kepandaian mereka dapat dikatakan setingkat. Pada masa mereka masih jaya, di dunia Kengowo tak ada orang yang berani menentang Tiantes yang hiap. Tentu saja ada kecualinya, yaitu tokoh-tokoh besar ilmu silat yang jarang muncul di dunia Kengowo yang pada waktu itu sampai sekarang dikenal sebagai empat datuk persilatan dari barat, timur, utara dan selatan. Mereka ini adalah Hak Hwe Akwe Bo sebagai siluman dari daerah selatan. Dari utara adalah Siang Wong Kwe, setan raja kecil, yang sangat jarang dilihat manusia lain. Jagoan nomor satu dari timur adalah Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang, yang seperti julukannya Tai Lek Sin, Malaikat Gledek, merupakan tokoh yang ditakuti. Ada pun orang keempat sebagai raja tokoh barat adalah Song Bun Kwe, setan berkabung, yang seperti juga yang lain kecuali Swi Lek Ho Siang, tidak diketahui nama aslinya. Empat orang ini semenjak puluhan tahun tidak pernah memasuki dunia ramai. Akan tetapi harus diakui bahwa di antara tokoh-tokoh besar persilatan, belum pernah ada yang berani mengganggu mereka dan mereka selalu masih dianggap sebagai empat tokoh besar yang tak terlawan. Barulah pada 20 tahun yang lalu, empat orang tokoh besar ini keluar dari tempat pertapaan atau tempat persembunyian mereka untuk memperebutkan sebuah kitab yang berisi pelajaran ilmu pedang peninggalan dari guru besar Bu Pun Su, Tiada Kepandayan, Lu Kuan Chu, si pendekar sakti pada jaman 500 tahun yang lalu. Pendekar sakti Bu Pun Su ini adalah pewaris asli dari ilmu silat yang tiada bandingannya, yaitu kitab Im Yang Butek Chin Keng. Pada 500 tahun yang lalu, pendekar sakti ini sebelum meninggal dunia sudah meninggalkan sebuah kitab ilmu pedang yang bernama Im Yang Sin Kiam Sud. Kitab ini tak pernah terjatuh ke tangan orang lain karena disimpan di dalam sebuah goa dalam bukit yang tersembunyi. Setelah bukit itu longsor pada 20-an tahun yang lalu, barulah batu-batu besar penutup goa itu ikut runtuh ke bawah dan tampak goanya. Seorang pengembala domba memasuki goa itu dan mendapatkan kitab Im Yang Butek Chin Keng tadi tanpa mengerti apa isi kitab dan apapula gunanya. Akhirnya, secara kebetulan sekali seorang jago silat dari golongan penjahat mendapatkan kitab ini. Kepandainya masih terlampau rendah untuk dapat mempelajari ilmu pedang sakti ini, akan tetapi Louis Kok, jago silat yang sombong ini, membuat dan memamerkan penemuannya itu di dunia Kang O. Hal ini sama dengan mencari penyakit sendiri bagi Louis Kok. Mulailah para jago silat memperebutkan kitab ini. Hal ini tidaklah aneh. Siapakah di antara para jago silat yang tidak pernah mendengar nama besar pendekar sakti Bu Pun Su Lu Kuan Chu? Bahkan empat tokoh besar dari timur, barat, utara dan selatan itu pun sampai keluar dari tempat persembunyian mereka ketika mereka mendengar bahwa sudah ditemukan kitab pelajaran ilmu pedang dari Bu Pun Su. Padahal urusan besar apapun juga yang terjadi di dunia Kang O, tak mungkin akan menarik hati empat tokoh besar itu. Akan tetapi kedatangan empat besar ini terlambat. Kitab di tangan Louis Kok telah dirampas orang lain dan Louis Kok sudah terbunuh. Tidak seorang pun tahu siapa pembunuh Louis Kok dan siapa yang merampas kitab itu. Dengan kecewa empat besar itu kembali ke tempat masing-masing, tentu saja selama itu mereka selalu mendengar-dengar kalau ada orang muncul dengan kitab yang ingin mereka miliki itu. Siapakah pembunuh Louis Kok? Bukan lain orang adalah Tiantes Yang Hiap, dua sekawan itulah. Kitab itu mereka rampas setelah Louis Kok mereka bunuh. Kebetulan sekali kitab itu terdiri dari dua jilid, yaitu bagian Im Sin Kiam dan bagian Yang Sin Kiam. Karena tahu bahwa empat besar yang sangat mereka takuti itu juga sedang mencari-cari kitab peninggalan Bu Pun Su, mereka lalu membagi kitab itu menjadi dua bagian, seorang memegang sejilid. Dan selama ini mereka diam saja, tak pernah mengeluarkan kitab-kitab itu. Memang sudah menjadi watak setiap orang manusia di dunia ini, selalu merasa berat dan sayang pada diri sendiri, tidak mau kalah dan mengharapkan bahwa dirinya akan menjadi orang yang paling pandai, paling mulia, dan sebagainya. Demikian pula watak ini juga dimiliki oleh The Bok Nam dan Fo'at T. Diam-diam mereka mempelajari isi kitab, The Bok Nam mempelajari bagian yang disimpannya yaitu bagian Yang Sin Kiam, sedangkan Fo'at T. mempelajari Im Sin Kiam. Sampai bertahun-tahun mereka mempelajari kitab masing-masing, akan tetapi alangkah kecewa mereka bahwa di antara dua kitab itu ada hubungannya yang amat dekat. Hanya mengetahui Yang Sin Kiam saja tanpa mempelajari Im Sin Kiam, tidak akan dapat mereka memperoleh inti sari dari pelajaran Im Yang Sin Kiam Sud yang hebat itu. Memang betul bahwa dari kitab-kitab itu masing-masing telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali dalam ilmu silat mereka. Akan tetapi, kepandaian Im Yang Sin Kiam Sud yang mereka inginkan itu tidak dapat mereka pelajari tanpa kitab yang satu lagi. Demikianlah, saat itu mulai timbul persaingan di antara mereka yang tadinya menjadi sahabat karib. Hal ini pun sudah menjadi watak manusia. Banyak sudah peristiwa dalam hidup terjadi, di mana dua orang yang tadinya bersahabat karib, kemudian persahabatan mereka dapat menjadi retak oleh karena perebutan harta, kedudukan, kepandaian maupun cinta kasih. Padahal semua itu hanyalah merupakan akibat, akibat dari sifat ingin senang sendiri dan ingin menang sendiri. Pendeknya sifat egoistis yang menempel pada diri setiap manusia. Mula-mula Fo'ati yang mendatangi sahabatnya dan minta pinjam kitab. Akan tetapi The Book 6 tidak mau memberikan, hanya mau kalau kitab di tangan Fo'ati itu diberikan dulu kepadanya untuk dipinjam, baru sesudah itu dia akan meminjamkan kitabnya. Fo'ati mengusulkan agar kitab itu saling ditukar saja supaya keduanya bisa mempelajari bersama. Akan tetapi The Book 6 yang tidak ingin dikalahkan oleh sahabatnya itu tidak setuju. Akhirnya terjadilah pertengkaran dan bahkan timbul persetujuan di antara mereka bahwa siapa yang lebih tinggi ilmunya, dialah yang berhak membaca kedua kitab lebih dulu. Mulai saat itulah mereka seringkali mengadu ilmu, sampai berhari-hari. Akan tetapi tingkat mereka memang sama persis. Walaupun Fo'ati sudah mempelajari im sin kiam, akan tetapi The Book 6 juga sudah mempelajari yang sin kiam sehingga kepandaian mereka sama-sama memperoleh kemajuan yang hebat. Hal ini terjadi sampai 20 tahun, sampai mereka sudah menjadi kakek-kakek tetap saja tidak ada yang mau mengalah. Pada hari itu, mereka kembali mengadu kepandaian di atas jalan kecil yang diapit-apit oleh dua jurang. Akibatnya, saking hebatnya pertempuran mereka, keduanya terluka dan roboh terguling ke dalam jurang, seorang di kanan seorang di kiri. Akhirnya Beng San datang dan anak ini kemudian mereka pergunakan untuk melanjutkan adu kepandaian itu. Demikianlah, Beng San, muridku, Fo'ati menutup ceritanya kepada muridnya yang baru dia angkat, yaitu Beng San yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Baru sekarang aku merasa menyesal sekali mengapa sampai terjadi persaingan seperti ini. The Book 6 adalah seorang sahabat yang baik. Sayang, dia membiarkan keinginan timbul di hatinya, keinginan untuk menjadi orang yang terpandai. Suhu, guru, apakah selama ini tokoh-tokoh besar dari empat penjuru itu tidak pernah datang untuk merampas kitab? Tanya Beng San tidak, kami sangat rapat menyimpan rahasia ini, karena kami tahu betul bahwa kalau sampai empat tokoh besar itu muncul mengganggu kami, kami akan celaka. Hanya kalau kami atau seorang di antara kami sudah dapat mempelajari Im Yang Sin Kiam Sud, kiranya kami baru akan kuat menghadapi mereka. Beng San teringat akan Hek Hwe Aku Ibo, maka dia lalu berkata, Suhu, belum lama ini teucu, murid, bertemu dengan Hek Hwe Aku Ibo dan Tiba-tiba pucatlah muka Fo'ati mendengar ini. Dengan tangannya yang hanya sebelah itu dia memegang pundak Beng San dengan erat, lalu katanya, Apa? Dia? Selaka, tentu dia sudah mendengar akan hal kitab itu. Kalau tidak, tak mungkin dia muncul, coba kau ceritakan tentang pertemuan itu. Dengan singkat Beng San lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ia bekerja di dalam kelenteng sampai dia bertemu dengan berbagai pengalaman pahit itu. Gurunya mendengarkan dengan hati tertarik, kadangkala sambil menggeleng kepala. Kemudian dia ia berkata sambil menarik napas panjang. Tidak salah lagi, Tentu setelah aku dan The Bok Nam mengeluarkan ilmu silatin Sien Kiam dan Yang Sien Kiam untuk mengadu kepandaian, Kuntilanak itu tentu telah mendengar dan menduga bahwa kami berdua yang menyimpan kitab Buk Pun Sutai Sucong. Lekas, hari sudah akan pagi. Kau harus usahakan betul supaya jurus-jurus yang kau pelajari itu dapat menangkan The Bok Nam agar dia suka memberikan kitab yang Sien Kiam itu kepadaku. Lekas jangan sampai terlambat. Kalau seorang di antara empat setan itu muncul, maka celakalah. Demikianlah, Beng San melanjutkan tugasnya sebagai penguji kedua orang kakek itu. The Bok Nam benar-benar hebat. Semua jurus yang dikeluarkan oleh Fo'ati dia dapat memecahkannya, padahal jurus dari ilmu silat Hong Jiji yang itu adalah jurus-jurus yang diciptakan oleh Fo'ati berdasarkan kitab Im Sien Kiam. Sebaliknya, Fo'ati juga mampu memecahkan semua jurus yang dikeluarkan The Bok Nam, jurus-jurus ilmu silat Pat Hong Chiang yang intisarinya diambil oleh orang Siede itu dari kitabnya, Yang Sien Kiam. Beng San adalah seorang anak yang cerdik bukan Ming. Sampai 10 hari dia menjadi penguji dan selama 10 hari itu dia sudah melatih diri dengan 15 jurus dari Kong Jiji yang serta 15 jurus dari Pat Hong Chiang. Dia melihat betapa makin hari kedua orang kakek itu makin lemah karena luka mereka dalam pertempuran itu memang hebat sekali. Apalagi sekarang dalam memberikan petunjuk kepada Beng San, mereka harus mengerahkan tenaga Iwakang. Yang membuat senang hati Beng San adalah karena untuk menjalankan semua pelajaran jurus-jurus yang harus dia bawa ke sana kemari ini mengandung hawa-hawa murni dari Yang Kang dan Im Kang, maka tentu saja kedua macam hawa yang memenuhi dadanya itu makin kuat dan makin dapat diatur. Gerakan-gerakan dalam melakukan jurus-jurus ilmu silat itu telah membuka jalan darahnya sehingga makin lama dia merasa tubuhnya makin enak dan kuat, bahkan kekurangan tidur dan makan tidak mengganggunya sama sekali. Pada hari ke-11 dia melihat suhunya sudah amat lemah, sampai jatuh pingsan ketika memberi petunjuk kepadanya. Beng San bingung. Ia tidak suka kepada Fo'ati seperti juga ketidaksukaannya kepada Debok Nam. Akan tetapi dia merasa kasihan kepada Fo'ati yang sudah mengangkat dia sebagai murid, karena memang sikap Fo'ati lebih baik dan lebih lemah lembut daripada sikap Debok Nam. Di samping tubuh suhunya yang masih pingsan itu, Beng San duduk termenung, memutar otaknya. Tanpa sengaja dia mengingat-ingat kembali semua jurus yang sudah pernah dia pelajari dari kedua pihak dan tiba-tiba dia melihat persamaan-persamaan tersembunyi di dalam jurus-jurus kedua pihak itu. Jika dipandang sepintas lalu dan dimainkan, jurus-jurus ilmu silat itu nampaknya seperti saling bertentangan, namun sebetulnya dapat disatukan dan dapat disesuaikan. Fo'ati siuman kembali menjelang fajar. Beng San segera mengemukakan pendapatnya. Suhu, malam tadi Teocu teringat akan persamaan-persamaan yang aneh antara beberapa jurus ilmu silat suhu dan kakek de itu. Contohnya jurus yang kemarin itu, betapa sama gerakannya, hanya dibalik saja. Jika jurus suhu menggunakan tangan kanan, adalah jurus kakek itu menggunakan tangan kiri. Kalau dalam jurus suhu harus menyedot napas pada waktu memukul, dalam jurus kakek itu sebaliknya, harus meniupkan napas. Bukankah ada persamaannya yang tepat, hanya terbalik saja? Sejenak kakek yang sudah payah keadaannya itu termenung. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara seperti jeritan dan, dia memuntahkan darah segar dari mulut. Beng San cepat-cepat mengurut punggung kakek itu. Setelah agak kreda napasnya, kakek itu berkata lemah, Aduh, kau hebat, aduh, aku bodoh sekali, Beng San kau benar, kau benar. Itulah sebabnya mengapa sekaligus harus mempelajari kedua kitab itu, tidak boleh satu-satu. Bagus. Sekarang kau pergilah ke sana, gunakan jurus yang kau latih kemarin, hanya sejurus saja, tapi cukup. Kau balikan kedudukan tangan dan tubuh, tapi kakimu kau ubah seperti yang pernah kau pelajari dari hak HW Aku Ibo, atau kau bikin kacau sesuka hatimu. Hihihi, hendak kulihat apakah dia masih mampu memecahkan serangan dari jurusnya sendiri yang dibikin rusak. Andai kata dia tidak dapat memecahkan jurus ini, lalu bagaimana suhu? Dia, uh, uh, dia harus menyerahkan kitabnya, sukar sekali bagi Foati untuk mengeluarkan kata-kata karena napasnya amat sesak. Lekaslah kau pergi. Kakek Foati hendak melontarkan tubuh Beng San ke jurang sebelah sana seperti yang sudah-sudah, akan tetapi tenaganya sudah habis dan dia hanya dapat memberi isyarat dengan tangannya supaya Beng San memanjat sendiri ke tempat kakek gebok 6. Beng San lalu memanjat tebing jurang dan dengan gerang dia mendapat kenyataan bahwa tubuhnya ringan dan mudah saja baginya memanjat tebing itu. Ketika dia tiba di atas, di jalan kecil yang dulu dilaluinya, dia telah bebas. Apa sukarnya kalau dia melarikan diri dari situ? Baik kakek Foati maupun kakek gebok 6 takkan dapat lagi menghalanginya. Kedua orang tua itu sudah terlampau lemah karena luka-luka mereka yang amat parah. Akan tetapi aneh, sekali ini tak ada keinginan di hati Beng San untuk melarikan diri. Malah dia ingin sekali melanjutkan tugasnya sebagai penguji, karena dia mulai merasa tertarik dengan ilmu silat. Apalagi karena hasrat hatinya telah dibangkitkan oleh cerita suhunya tentang kitab Im Yang Sin Kiam Sud yang kini diperebutkan oleh semua ahli silat, termasuk empat besar itu. Ketika menuruni jurang di mana gebok 6 berada, dia melihat kakek ini keadaannya tidak lebih baik daripada kakek Foati. Kakek itu menyambut kedatangan Beng San dengan matlah, terbelalak, lalu dia memaksa tertawa. Hahaha, tua bangka Foati sudah tak bertenaga lagi untuk melemparmu ke sini, Beng San biarpun mulutnya tertawa, namun damdiam dia bersyukur juga. Andai kata kakek Foati masih sanggup melemparkan Beng San, kiranya dia sendiri yang takkan kuat menerima tubuh itu. Kemarin saja ketika dia menerima Beng San, kedua tangannya terasa pegal dan sakit-sakit karena terlampau banyak dia memakai tenaganya yang sebenarnya sudah hampir habis. Bukan dia tidak bertenaga, kata Beng San membela suhunya, hanya aku sendiri yang mau memanjat, tak suka aku dilempar-lemparkan ke sana kemari seperti bola. Kembali The Bok Nam tertawa dan dari sikap ini saja Beng San bisa mengetahui bahwa keadaan suhunya lebih buruk daripada kakek tinggi besar ini. Nah, ilmu cakar bebek apalagi yang kau bawa sekali ini? Lebih baik Foati mengaku kalah dan memberikan kitabnya kepadaku. Pada saat itu terdengar suara Foati, suara yang parau sekali seperti babi mengorok, The Bok Nam, seorang gagah sejati takkan menarik kembali janjinya. Kalau engkau tidak bisa memecahkan jurusku, kau harus memberikan kitab itu, tiba-tiba suara itu berhenti seakan-akan yang bicara di cekik leharnya. The Bok Nam menjadi pucat. Selaka, katanya. Kakek Foati diserang, tiba-tiba dia mengeluh dan tubuhnya yang tadinya duduk bersimpuh terguling roboh. Beng San terkejut sekali karena tadi samar-samar dia melihat cahaya putih berkelebat. Sekarang tahu-tahu di situ telah berdiri seorang laki-laki tua bertubuh kecil kurus seperti tengkorak hidup. Orang ini usianya sudah enam puluhan tahun, mukanya pucat bagaikan mayat sedangkan pakaiannya pun putih semua seperti orang sedang bertabung. Orang itu tertawa-tawa seperti orang gendeng. Beng San benar-benar heran sekali karena dia tadi tidak melihat orang itu melayang masuk, bagaimana tahu-tahu bisa berdiri di situ? Ketika dia melirik ke arah The Bok Nam, kakek tinggi besar ini memandang dengan metel, terbelalak kepada mayat hidup itu. Song, bun KWI, setan berkabung, kau, kau curang, menyerang orang yang terluka. Akan tetapi The Bok Nam tak dapat melanjutkan kata-katanya lagi karena tiba-tiba orang tinggi kurus yang bermuka mayat itu sekali bergerak sudah sampai di dekatnya, langsung mengguling-gulingkan tubuh The Bok Nam, dan kedua tangannya mencari-cari. Sebentar saja tangannya mencari-cari, dia sudah mendapatkan apa yang dicarinya dan mencabut keluar sebuah kitab kecil dari dalam saku baju orang sidi yang sudah tak berdaya itu. Semua ini berjalan cepat sekali hingga Beng San hampir tak dapat mengikuti dengan matanya. Melihat betapa secara kejam dan kurang ajar sekali si muka mayat itu mempermainkan The Bok Nam, timbul kemarahan dalam hati Beng San dengan mati berkilatia melompat maju dan menudingkan telunjuknya ke hidung si muka mayat. Menyerang dan merampas barang orang yang sedang sakit, tindakan begitu mana bisa disebut perbuatan gagah? Sungguh tidak tahu malu sekali engkau, songbun KWI sikap dan kata-kata Beng San seperti sikap seorang tua memarahi orang muda, maka tampak lucu sekali. Akan tetapi songbun KWI terbelalak dan nampak mengerikan sekali. Matanya mendadak hanya kelihatan putihnya saja bagaikan mata iblis. Beng San sampai bergidik ketakutan menyaksikan muka yang bukan seperti muka manusia lagi itu. Tiba-tiba setan berkabung itu tertawa, disusul suara orang seperti orang menangis dan akhirnya dia benar-benar menangis. Namun hanya sebentar saja. Tangisnya lalu terhenti dan dia berkata kepada Beng San, 20 tahun lebih tidak mendengar orang memaki dan memarahiku, tidak mendengar orang mencelaku. Ha, anak baik. Orang seperti kau inilah baru patut disebut orang. Setelah berkata demikian, dia menggerakkan dua kakinya dan melesatlah sinar putih keluar dari jurang itu. Beng San melongo. Gerakan yang demikian cepat sampai seperti menghilang ini segera mengingatkan dia kepada Hek HW Aku Ibu. Diam-diam dia bergidik. Mengapa di dunia ini ada orang-orang berkepandaian sehebat itu sampai seperti iblis-iblis saja? Beng San mendengar bebok nam mengeluh. Ketika menengok, dia melihat orang tua itu napasnya empas sempis. Tersentuh perasaan welas asihnya. Beng San segera berlutut, mengeluarkan daun obat yang seringkali dia dapatkan dari suhunya, memeras daun itu dan memasukkannya ke dalam mulut degok nam. Kakek itu nampak heran, akan tetapi makan daun itu dan warna merah menjalar ke pipinya yang sudah pucat. Kemudian dia yang menghela nafas panjang. 20 tahun berkukuh tak mau memperlihatkan kepada sahabat Kufo Ati, dan kini terampas oleh Song Bun Kwe I. Hem, ini namanya hukuman bagi si orang yang tidak ingat kepada sahabat baiknya. Ia terengah-engah dan dari kedua matanya bercucuran air mata. Baru kali ini Beng San melihat kakek yang keras hati ini menangis dan dia menjadi terharu. Orang tua, 20 tahun kitab itu berada di tanganmu, tentu sudah kau pelajari semua isinya. Terampas orang lain apa ruginya? Tiba-tiba kakek itu tampak bersemangat, matanya bercahaya. Kau betul, alh, Beng San, kau betul, bantu aku duduk. Eh, haha, pukulan setan berkabung itu hebat. Beng San membantu kakek itu duduk bersilah seperti tadi sebelum dia roboh terguling oleh pukulan jarak jauh Song Bun Kwe I. Lekaslah kau berlutut, kau sekarang menjadi muridku. Kau akan kuarisi seluruh isi kitab yang sin kiam. Karena merasa kasihan kepada kakek ini yang dia tahu dari perasaannya tak akan dapat hidup lebih lama lagi, Beng San lalu berlutut dan menyebut. Suhu, dengar baik-baik. Yang sin kiam hanya terdiri dari delapan belas pokok gerakan yang lalu dapat dipecah menjadi ratusan jurus menurut bakat dan daya cipta orang yang telah mempelajarinya. Nah, kau hafalkan satu demi satu. Nanti dulu, di Suhu. Te'ucu hendak melihat dulu keadaan Fo'at di Suhu di sana. Debok Nam tercengang. Kau menjadi muridnya? Ah, betul sekali sahabatku si Fo'at itu. Engkau harus pula mewarisi im sin kiam, begitu baru lengkap sehingga kelaksi setan berkabung ada tandingannya. Setelah mendapat persetujuan kakek itu, Beng San lalu memanjat ke atas untuk melihat kakek Fo'at ti. Akan tetapi dia mendengar suara aneh yang melengking-lengking seperti suara orang menangis. Ketika dia tiba di atas dia melihat dua bayangan berkelebat di atas jalan kecil. Ternyata bahwa Song Bun Kwei sedang bertanding melawan Hek Hawe Aku Ibo. Song Bun Kwei bersenjata sebuah suling yang mengeluarkan suara seperti menangis itu, sedangkan Hek Hawe Aku Ibo bersenjata sapu tangan sutranya. Pertempuran itu berjalan seru seperti dua ekor kupu-kupu berterbangan. Meskipun gerakan mereka begitu ringan seperti terbang saja, tapi angin dari pukulan mereka menyambar-nyambar sehingga Beng San tak kuat menahan. Anak ini terguling dan dengan ketakutan dia bersembunyi di balik sebuah batu besar sambil mengintai. Pertandingan itu berlangsung tidak lama karena keduanya berkelahi sambil berlari-lari dan sebentar saja lenyaplah dari pandangan mata. Hanya suara tangis suling itu lapat-lapat masih terdengar dari jauh. Setelah suara suling itu lenyap, barulah Beng San berani muncul dan berlari-lari menuruni jurang. Hatinya berdebar penuh kegelisahan ketika dia melihat Foati telah menggeletak dengan nafas senin kemis. Ia cepat menubruk dan menolong, tetapi ternyata keadaan kakek ini sama dengan keadaan debok-nam, telah terluka hebat oleh pukulan Hekhawe Aku Ibu. Bagaimana, suhu Beng San berbisik ketika melihat suhunya membuka mata. Ah, celaka, celaka. Kitab Im Sin Kiam dirampas Hekhawe Aku Ibu, Foati berkata lemah sambil meramkan mata. Mereka, mukanya berduka sekali, Beng San, nyawaku tidak akan dapat tinggal lebih lama lagi di tubuhku yang rusak dan terluka berat. Lekas kau bersiap, hendak ku turunkan padamu seluruh isi Im Sin Kiam yang terdiri dari delapan belas pokok gerakan. Beng San tak mau banyak membantah. Melihat bahwa keadaan Foati lebih payah, dia cepat-cepat mempelajari ilmu silat pedang yang diturunkan kakek itu kepadanya. Tentu saja dia hanya dapat menghafalnya, tidak dapat melatih secara baik karena tidak ada waktu baginya. Namun dengan mudah dia dapat mempelajari inti sarinya. Hal ini bukan hanya karena Beng San memang seorang anak yang cerdas, akan tetapi terutama sekali karena dia pernah mempelajari jurus-jurus Hong Ji Chiang yang inti sarinya memang bersumber kepada Im Sin Kiam sehingga mudahlah baginya untuk menghafal pokok-pokok gerakan yang inti sarinya sudah dikenalnya itu. Betapapun juga, untuk menghafal delapan belas pokok gerakan itu dengan baik, ia harus mempergunakan waktu setengah bulan. Setelah tamat, keadaan suhunya sudah payah sekali. Sebetulnya Beng San tidak tega meninggalkan suhunya ini. Maka setelah tamat, biarpun hatinya ingin sekali pergi ke The Bok Nam untuk menerima warisan Yang Sin Kiam, namun dia tidak mau pergi, melainkan terus menjaga dan merawat suhunya. Ahaha, puas hatiku. Im Sin Kiam telah kau hafalkan semua, sayang, alangkah baiknya kalau kau pun dapat menghafal Yang Sin Kiam. Suhu, sebetulnya suhu The Bok Nam juga sudah mengangkat Teo Chu sebagai murid dan hendak menurunkan Yang Sin Kiam, akan tetapi, Teo Chu tidak tega meninggalkan suhu seorang diri. Bagus. Anak bodoh, mengapa tidak bilang dari kemarin? Hayo kau lekas pergi ke sana. Lekas Beng San tidak dapat membantah lagi dan ketika dia dengan gerakan ringan memanjat tebing, dia mendengar di bawah suhunya itu tertawa-tawa gembira. The Bok Nam menerima kedatangan Beng San dengan mergut. Hem, murid apa kau ini? Kenapa begitu lama tidak muncul? Beng San menjatuhkan diri berlutut. The Suhu, harap ampunkan Teo Chu yang lama tidak datang karena Teo Chu harus menghafalkan Insin Kiam dari Foati Suhu. Wajah yang muram itu menjadi terang. Aha, kiranya sahabatku Foati juga sudah sadar dan insyaf. Siapa yang merampas kitabnya? Diam-diam Beng San merasa kagum. Tanpa melihat kakek ini sudah tahu bahwa Foati diserang orang dan dirampas kitabnya. Hek Hwe Aku Ibo yang merampasnya, Suhu. Lalu dia menceritakan secara singkat apa yang dilihatnya ketika dia keluar dari jurang ini setengah bulan yang lalu. The Bok Nam menghela nafas panjang. Dunia Kang Wawa akan gegar akibat terampasnya kitab-kitab itu. Lekas, Beng San, kau pelajari yang Sin Kiam, aku sudah hampir tak kuat lagi. Demikianlah, sekali ini Beng San mempelajari yang Sin Kiam dari gurunya yang kedua. Mungkin karena dia sudah menghafal Im Sin Kiam, kali ini dia mempelajari ilmu itu secara lebih mudah. Baru sepuluh hari dia sudah dapat menghafal delapan belas pokok gerakan yang Sin Kiam. Sementara itu, pada hari kesebelasnya dia mendapati The Bok Nam sudah kaku dalam keadaan duduk bersila, sudah tidak bernyawa lagi. Beng San kaget dan terharu sekali, dia menangis dengan sedihnya. Segera dia menggali lubang di jurang itu dengan kedua tangannya. Baiknya dia sudah melatih silat dan gerakan-gerakan itu menambah besar tenaga di tubuhnya, sudah dapat mempersatukan Hawa Yang dan Im di tubuhnya, maka tak begitu sukarlah baginya untuk menggali lubang di tanah dasar jurang yang tidak keras itu. Setelah mengubur jenazah The Bok Nam dan berlutut beberapa lama, anak itu kemudian meninggalkan jurang, lalu menuruni jurang di seberang untuk menghadap gurunya yang seorang lagi. Ia melihat orang tua itu rebah miring seperti biasa. Fo'a suhu, Te'o Chu sudah berhasil mempelajari, ia menghentikan kata-katanya karena melihat keadaan suhunya yang diam tidak bergerak. Cepat dia melompat mendekatinya dan suhu untuk kedua kalinya Beng San menangisi kematian seorang lagi yang sangat disayang dan dihormatinya. Fo'a ti ternyata sudah meninggal dunia pula, agaknya belum lama dia mati karena tubuhnya masih baik. Seperti yang dia lakukan pada jenazah The Bok Nam, Beng San juga mengubur jenazah Fo'a ti di dasar jurang itu. Dia memberi hormat di depan makam suhunya itu, lalu dia memanjat jurang keluar dari situ. Dia ambilnya sebuah batu besar dan diletakkannya di tepi jalan sebagai tanda pengenal. Tanpa tanda ini akan sukar sekali mencari di mana adanya jurang yang menjadi kuburan kedua orang tua itu. Barulah anak ini sadar bahwa dia tadi telah mengangkat sebuah batu yang amat besar dengan mudah saja. Ia pun kaget berbareng dirang bukan main. Karena maklum bahwa pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari kedua orang kaget itulah yang mendatangkan tenaga besar dalam tubuhnya, dia lalu mengingat-ingat semua pelajaran itu dengan baik. Sambil berjalan meninggalkan tempat itu dia berjanji kepada diri sendiri untuk melatih diri dengan semua jurus itu setiap kali ada kesempatan baginya. Pada malam hari terang bulan, seorang gadis cantik yang berpakaian sederhana duduk seorang diri di belakang sebuah losmen. Taman bunga kecil milik losmen itu lumayan juga dan keadaan tentu akan amat menyenangkan dan indah apabila orang tidak mendengar isak tangis perlahan, isak tangis yang tertahan-tahan. Gadis yang menangis perlahan itu bukan lain adalah Lim Sian Hwa, orang termuda dari empat orang gagah dari Hoa San Pai. Memang aneh apabila melihat gadis perkasa ini menangis. Sebagai seorang pendekar wanita yang sangat terkenal namanya, walaupun seorang wanita, tangis merupakan sebuah hal yang dipantangnya, yang amat memalukan baginya. Oleh karena itu, semua kedukaan hatinya ditahan-tahan selama ia melakukan perjalanan bersama tewe asuhengnya, yaitu Kuatin Siong. Baru pada malam hari ini, ketika mereka bermalam di losmen kecil di kota Lengki ini, ia mendapat kesempatan pada malam hari itu untuk keluar losmen, duduk di taman bunga yang sunyi meratapi nasibnya yang buruk. Siapakah orang yang takkan merasa berduka? Ayahnya telah dibunuh orang dan menurut bukti-bukti, pembunuhnya itu bukan lain adalah tunangannya sendiri, bersama seorang perempuan kekasih tunangannya itu. Tunangannya itu adalah pilihan gurunya dan sudah disetujui ayahnya, maka tentu saja ia sudah menganggapnya sebagai seorang yang akan menjadi pelindung atau kawan hidup selamanya. Siapa duga, orang itu pula yang membunuh ayahnya. Sekaligus ia kehilangan ayah dan calon suami, dan sebagai gantinya ia mendapatkan seorang musuh besar yang liai, yaitu Kwee Sin Jagomuda dari Kunlun Pai itu. Ia tidak gentar menghadapi Kwee Sin atau siapapun juga untuk membalas sakit hatinya. Akan tetapi mengingat betapa justru tunangannya sendiri yang menjadi musuh besarnya, yang membunuh ayahnya, sekaligus berantakanlah mimpi muluk-muluk yang selama ini memenuhi tidurnya. Hancur hati gadis cantik itu dan di dalam taman yang sunyi ia dapat menuangkan semua kesedihannya melalui air matanya yang bercucuran deras seperti air sungai yang meluap-luap. Sunyi di sekeliling tempat itu. Sian Hwa begitu terbenam dalam tangis dan kesedihannya sehingga ia tidak melihat atau mendengar datangnya Kwee Sin Sung ke dalam taman. Pendekar ini mendekati sumoinya dan menegur halus. Sumoi, harapkah suka menenangkan pikiranmu. Tiada gunanya ditangisi dan disedihi, paling perlu engkau harus dapat menjernihkan kekeruhan itu. Dan percayalah, sumoi, aku senantiasa menyediakan tenaga dan nyawa untuk membantumu. Pasti kita berdua akan dapat membongkar rahasia kematian ayahmu dan membalas dendam ini. Sian Hwa terisak-isak, hatinya makin perih dan terharu. Dengan sedus dan ia menubruk kakak seperguruannya. TWA Suheng, ah, alangkah buruk nasibku, Suheng, Sian Hwa menangis sedih di dada Kwa Tin Sung yang memeluk pundaknya dan menghiburnya. Sudahlah sumoi, mari kita masuk ke dalam. Kalau terlihat orang lain engkau menangis seorang diri di sini, nanti bisa menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Tiba-tiba Kwa Tin Sung mendorong tubuh adik seperguruannya ke samping dan pada lain saat tangannya menyambar ke depan. Keparat pengecut dentaknya sambil melompat ke depan. Sian Hwa yang tadi dikuasai kesedihannya kurang waspada. Dia tidak mendengar dan tak melihat menyambarnya benda itu. Sekarang ia maklum bahwa ada orang jahat, maka ia cepat melompat mengejar Suhengnya. Akan tetapi Kwa Tin Sung sudah kembali lagi. Dia menghilang di dalam gelap, katanya. Mari kita masuk, sumoi. Entah benda apa yang dilemparkan ke arah kita tadi. Di dalam ruangan losmen, di bawah penerangan lampu, mereka berdua melihat benda itu. Sian Hwa mengeluarkan seruan kaget. Benda itu adalah sebuah sisi rambut dari perak. Sisi rambutnya sendiri yang dahulu dipergunakan sebagai tanda pengikat perjodohannya dengan kue esin. Sekarang sisi rambut itu dikembalikan kepadanya dengan tambahan sedikit tulisan pada kertas yang membungkus sisir. Putus karena berlaku serong. Wajah Sian Hwa menjadi merah sekali, merah karena jengah dan kemarahannya yang memuncak. Sudah jelas sekarang bahwa yang menyambit dengan sisir peraknya tadi adalah kue esin, tunangannya yang melihat dia menangis dalam pelukan kuatin siong. Dan tunangannya itu, yang membunuh ayahnya, yang bermain gila dengan perempuan pek lian kau, sekarang malah menuduh dia bermain gila dengan suhengnya sendiri. Dengan isak ditahan-tahan Sian Hwa alari masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan kuatin siong yang berdiri terlongong di ruangan itu. Pendekar ini menarik napas berulang kali, hatinya berdebar-debar tidak karuan, pikirannya kusut. Baru kali ini semenjak dia ditinggal mati istrinya, hati dan pikirannya digoda oleh persoalan wanita, dan wanita itu adalah semuanya sendiri. Kemudian dia teringat akan putrinya, Kuah Hong. Diam-diam di dalam hati ayah ini pun timbul kekhawatiran besar, bukan hanya kekhawatiran memikirkan anaknya itu sekarang pergi bersama seorang aneh seperti Kuai Atong, juga khawatir akan nasib anaknya itu kelak. Sebenarnya, di dalam hatinya sudah ada rencana untuk mengikat tali perjodohan antara Kuah Hong dengan putra sulung sutenya, Tio Wanit akan tetapi setelah sekarang dia menghadapi kenyataan pahit dalam ikatan jodoh semuanya, dia pun merasa berkhawatir. Khawatir kalau-kalau kelak anaknya juga menghadapi kekecewaan dalam pertunangan seperti apa yang dialami oleh semuanya itu. Semalam itu Kuah Tin Sung tak dapat tidur dan ketika pada keesokan harinya dia bertemu dengan Sian HWA, dia melihat semuanya itu pun merasa pasang matanya, tanda bahwa semuanya ini pun tidak tidur dan banyak menangis. Mereka tidak dapat mengeluarkan kata-kata lagi karena peristiwa malam tadi masih menggores hati dan perasaan mereka. Setelah sarapan, dengan cepat mereka melanjutkan perjalanan ke Hoasan yang tak jauh lagi letaknya, hanya perjalanan setengah hari. Terima kasih telah menonton!